Warga Nuka Musibatan Lini di Kabupaten Cianjur, Galumbira, 1 Tas Nampah Bantuan Hambalan Kaopat, mengurupa Dana Stimulan Keringomean Imah Palukar Katarajang Musibah Lini. Pangnak itu, Kiwari bisa memiti dicairkan 1 Tas Lewih Tisatahun Kateg. 1 Tas Lewih Tisatahun Bantuan Dana Stimulan Perbaikan Rumah Akibat Gempa Bumi Kateg, Pemusungan Anak Warga Korban Lini di Kabupaten Cianjur, Galumbira, Nampah Bantuan Nasional Penanggulangan Bencana Alam atau BNPB. 1 Tas Lewih Tisatahun Bantuan Dana Stimulan Tisatahun Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam BNPB ke Korban Lini secara simbolis di Pendopo Bupati Cianjur, Poy Jumah Pasosore. 2 Tas Lewih Tisatahun Bantuan Tisatahun Kategorinya, 3 Tas Lewih Tisatahun Kategori Ruksak Ringan, Ruksak Sedang, Tepika Ruksak Berat. Tepala Halukar Lini, Tungtung Tahun 2022. etch abantuan T bakal dipasrakan secara hambalan Luyukana Prosedur Anugas Di Cindekan. Kepala BNPB, Letjen TNI, Suharyanto N Ebraken, Jumlah Naaya Tylupulugger, 285 warga penerima bantuan dan Stimulan Perbaikan Imah. Timi Miti kategori ruksak ringan Rp15.000.000, kategori ruksak sedang Rp10.000.000, turta kategori ruksak berat Rp20.000.000, total waragadana Rp818.000.000, pikirkan hambalan KOPT, bantuan bakal dipasarkan luyukana prosedur by name by address. Sajaroni Kitu, Latnaeta Bantuante, lantaran Ayasawatera Data Ganda, turta dinapoi harita Ayasarebu Urang, korban anuges nampak bantuan. Terdapat puluhan ribu rumah yang rusak. Nah hari kelima ketika terjadi bencana Bapak Presiden berlangsung memberikan bantuan, stimulan untuk rumah rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, itu sebanyak 8.000 rumah. Bahkan di hari itu juga Bapak Presiden menaikkan. Yang semula rusak berat, rusak sedang, rusak ringan di tempat-tempat lain itu Rp50.000.000, Rp25.000.000, Rp10.000.000. Akibat rupa bumi di Cianjur, itu beliau naikkan karena sudah tidak cukup lagi anggaran itu. Sajaroni Kitu, salah seorang warga Agis Tinembraken dirina ngerasa regrek lantaran bantuan dana stimulan kerengomehan Images bisa dicairkan Najan Images di Wangundai. Taya Kacindekan, Tepika Iraha, pencairan bantuan dana stimulan T. Ari Pangnekitu, dana stimulan hambalan kaupat bakal terus di Paju, Tepika Beres Roes. Heri Setiawan, Bandung TV